salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar penyebab kelulusan PPPK dari tenaga teknis belum semuanya diumumkan mengapa bisa demikian jadi ada sebagian daerah yang hingga saat ini belum mengumumkan kelulusan PPPK dari tenaga kesehatan sementara di video sebelumnya ya admin sudah memberikan contoh daerah yang sudah mengumumkan hasil akhir seleksi PPPK dari tenaga kesehatan penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe ya silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi selanjutnya dikutip dari jpnn.com judulnya sebagai berikut penjelasan BKN soal pengumuman kelulusan PPPK tenaga kesehatan 2022 tidak serentak ini merupakan berita terupdate ya 31 Desember 2022 pengumuman kelulusan PPPK tenaga kesehatan 2022 membuat honorer di sejumlah daerah galau hal itu karena ada yang sudah mengumumkan sejak 28 Desember sesuai jadwal BKN di sisi lain ada yang belum diumumkan demikian diungkapkan ketua forum honorer kategori 2 Kabupaten Ponorogo Ajun honorer kategori 2 tenaga kesehatan itu sudah berupaya mencari informasi mengenai jadwal pengumuman kelulusannya menurut kepala BKD mereka belum menerima hasil seleksi PPPK tenaga kesehatan 2022 dari BKN kepala BKD bilang tidak tahu kenapa mundur dan ini bukan Ponorogo saja tetapi sebagian besar kabupaten kota kata Ajun dan berikut ini merupakan contoh ya di beberapa daerah yang belum mengumumkan kelulusan PPPK tenaga kesehatan sesuai informasi BKD setempat wilayah kantor regional 2 BKN yang belum ada kabar soal kelulusan PPPK BKN adalah Kota Batu Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Pacitan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Madiun Kabupaten Pamekasan kalau di daerah admin ya sudah ada pengumuman kelulusan PPPK nakes dan berikut ini merupakan penjelasan dari karo humas BKN ya tentang mengapa daerah tersebut masih belum mengumumkan kelulusan PPPK tenaga kesehatan diakui satya memang belum semua daerah mengumumkan kelulusan beberapa hanya menunggu tanda tangan elektronik PLT kepala BKN ada yang sudah ada yang masih diproses menunggu tanda tangan elektronik tetapi secara bertahap sudah diumumkan ucapnya satya menambahkan sejauh ini belum ada perubahan jadwal pengadaan PPPK nakes termasuk proses pemberkasani PPPK nah ini masalahnya adalah sedang menunggu penanda tangan elektronik dari PLT kepala BKN ya bapak haria wibisana ya itulah informasi hari ini ya bahwasanya teman-teman sebagian daerah ada yang sudah diumumkan kelulusan PPPK nakes tetapi ada juga ya sebagian daerah yang masih menunggu pengumuman kelulusan admi doakan ya semoga teman-teman semua lulus menjadi ASN amin wassalam selamat menikmati selamat menikmati